Cinta 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 Partner yang sudah berusia 85 tahun, tengah menjalin hubungan serius dengan model seksi Crystal Harris yang berusia 24 tahun. Dan jika dihitung, pasangan ini berjarak hampir 61 tahun. Hefner pun mengumumkan rencana pernikahannya yang akan digelar pada tanggal 18 Juni 2011. Ini merupakan pernikahan ketiga bagi bos Playboy tersebut. Karena seperti diketahui, pernikahan terutamanya dengan Milgrant Williams di tahun 1959 berakhir dengan perceraian. Begitu juga dengan pernikahan keduanya dengan Kimberly Conrad yang juga berakhir dengan perpisahan di tahun 2010 lalu. Namun, lima hari menjelang pernikahannya, sang calon pengantin wanita justru kabur dari rumah dan membatalkan pernikahannya. Pembatalan pernikahan Hefner dan Harris dipicu oleh pertengkaran hebat yang akhirnya membuat wanita berambut tirang ini keluar dari rumah. Akibatnya, semua persiapan pernikahannya gagal total. Dan bos Playboy tersebut mengalami kerugian hampir 2 miliar rupiah yang meliputi daun pengantin, dekorasi, makanan untuk perjamuan, hingga kue pengantin yang telah dipuat untuk hari H. Berikutnya adalah artis seksi sekaligus dikenal sebagai model majalah Playboy, Anna Nicole Smith. Wanita yang mempunyai nama asli, Vicky Lynn Hogan ini, pernah menjalani pernikahan kontroversial dengan pengusaha minyak kaya raya, J. Howard Marshall. Kontroversi muncul ketika Anna, yang saat itu masih berusia 26 tahun, menikah dengan Marshall, yang kali itu berusia 89 tahun. Pernikahan pasangan yang terpaut usia 63 tahun ini, menikah pada tahun 1994 lalu. Banyak pihak yang mengatakan Anna sebagai gadis materialistis sejati karena pernikahannya dengan raja minyak tersebut. Namun sayangnya setahun kemudian, tepatnya tanggal 4 Agustus 1995, Marshall meninggal dunia. Dan Anna kemudian berseteru dengan keluarga Marshall untuk memperebutkan harta kekayaannya. Meskipun Anna akhirnya mendapat rumah mewah milik Marshall, tetapi Anna tidak dapat menikmatinya terlalu lama. Karena mantan model ini akhirnya tewas mengenaskan akibat overdosis pada tahun 2007 lalu. Selain di luar negeri, di Indonesia juga ada seorang wanita berusia 24 tahun yang menikahi seorang pengusaha asal Semarang berusia 64 tahun bernama Acio. Kabar yang beredar, pasangan yang mempunyai jarak umur sekitar 40 tahun ini menikah pada tanggal 7 Oktober 2011 lalu di Bali dan seluruh undangan yang hadir dapat tiket dan hotel gratis. Wanita yang tidak diketahui namanya ini mempunyai paras wajah yang manis dan kabarnya dipilih oleh sang pengusaha setelah bersaing dengan 4 kandidat yang lain. Dan cukup luar biasa adalah jumlah maskawin yang diberikan kepada pengantin wanita. Konon kebarnya, sang pengusaha kaya raya ini memberikan maskawin sebesar 20 miliar rupiah. Beralih ke pasangan berikutnya yang saat ini masih menimbulkan kontroversial di Inggris, yaitu pasangan anggota Parlemen Inggris George Galloway dengan seorang wanita keturunan Indonesia Putri Gayatri Pertiwi. Galloway yang saat ini berusia 57 tahun dan Putri yang berusia 27 tahun kabarnya telah menikah di sebuah hotel 48 jam setelah ia berhasil merebut dukungan kubu buru di Bradford Barat dengan mayoritas 10.000 suara. Pernikahan ini pun terjadi 4 bulan setelah istri ketiganya melahirkan anak kedua Galloway. Namun sebuah kabar cukup mengagetkan datang ketika istri ketiga Galloway Rima mengklaim dirinya belum resmi bercerai dari Galloway dan telah memberikannya dua anak ini. Kini Putri dan Galloway tinggal di rumah seharga 1,4 juta pound sterling milik sang politikus yang berada di London Selatan. Berikut adalah hubungan kontroversial yang dilakukan oleh pasangan berikut ini, Woody Allen dan Sun Yi Previn. Pada saat itu istri Woody Allen Mia Farrow mengadopsi anak Korea berusia 8 tahun bernama Sun Yi Previn. Tetapi pada tahun 1980 Sun Yi yang masih berusia 10 tahun mulai menjalin hubungan jarak jauh dengan Woody Allen yang berlangsung selama 12 tahun. Pada tahun 1992 ditemukan foto-foto telanjang Sun Yi di apartemen Allen yang akhirnya mengungkap bahwa kedua pasangan ini memiliki hubungan romantis dengan perbedaan umur yang setengah jauh. Saat itu Sun Yi berusia 22 tahun dan Allen berusia 56 tahun. Allen pun akhirnya bercerai dari Mia Farrow dan memilih menikahi Sun Yi pada tahun 1997. Meskipun kedua anak kandung Allen menolak pernikahan ini, namun pernikahan Allen dan Sun Yi pun masih awet hingga sekarang. Pasangan berikutnya adalah Colin Brinley dan Stacey Hodges. Kisah ini memang sungguh mengenaskan. Karena Colin yang berusia 55 tahun tega meninggalkan istrinya yang telah dinikahinya selama 30 tahun demi seorang wanita yang lebih muda bernama Stacey berusia 19 tahun. Hanya dalam 2 bulan setelah sang istri didiagnosa menderita kanker, Colin berselingkuh dengan Stacey. Bahkan hanya beberapa minggu setelah menjalin hubungan, Stacey pun mengandung buah cintanya dengan Colin. Meski hubungannya dengan Stacey mendapat cemohan dari banyak pihak, termasuk keluarga Colin sendiri, namun Colin tetap bersikukuh bahwa dirinya sangat bahagia dengan pernikahan barunya ini. Dan kini keduanya hidup bahagia bersama anak mereka, Connor. Satu lagi dari tanah air yang masih hangat menjadi pemberitaan tentang pernikahannya yaitu Kidaus dan Dewi Lestari. Pria berusia 55 tahun ini menikahi Dewi yang masih berusia 21 tahun. Pasangan yang berjarak umur sekitar 35 tahun ini resmi menikah pada 20 Januari 2011 lalu. Salah satu alasan Kidaus untuk menikahi Dewi karena lantaran dirinya pernah mengalami kekecewaan dalam merajut hubungan rumah tangga yang sebelumnya. Dan dirinya juga memberantah kalau berpoligami. Sedangkan alasan Dewi untuk menikahi Kidaus karena ia tidak mau merasakan sakit hati lagi. Sehingga dirinya langsung bersedia ketika dipinang oleh Kidaus. Meskipun pada awalnya pihak keluarga Dewi sempat kaget. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran putri pertama mereka bernama Zahra Cantika Kumaira. Yang lahir pada tanggal 20 Februari 2012 lalu. Pemirsa telah tujuh wanita muda yang menikahi pria tua versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!